Aparat gabungan TNI dan Polri Satuan Tugas Kinobala menembak mati dua terduga teroris jaringan Mujahidin Indonesia Timur Poso di Parikimotong, Sulawesi Tengah, Selasa, tanggal 17 November 2020. Polisi mengklaim keduanya ditembak karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Kepala Biro Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiono mengatakan, keduanya berinisial W alias Han alias Bojes dan HH alias Asis. Dari penindakan itu, kepolisian mengamankan barang bukti sebanyak 22 item. Di antaranya, senjata revolver sebanyak 2 pucuk, bom lontong 2 buah, amunisi 5,56 atau kaliber 5,56 sebanyak 20 butir. Kemudian, amunisi revolver 4 butir, GPS dan kompas masing-masing 1 buah, senter kepala 2 buah, serta uang tunai 306 rupiah ribu. Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Abdul Rahman Baso mengatakan, kedua terduga MIT ditangkap di Desa Bolano Barat, Kabupaten Parikimotong, sekitar pukul 5.30 Wita. Kedua jenazah akan dievakuasi untuk dibawa ke RS Bayangkara Palu. Ini kita lagi masih lakukan, apa, olah TKP, kemudian mungkin juga kita akan lakukan konversiasi berjalan sebagainya oleh teman-teman dari Rumah Satu Bayangkara, kemudian dari Matis. Setelah itu nanti mulai. Penyisiran oleh aparat gabungan TNI Polri dilakukan sejak Sabtu 7.11. Mereka mengejar dua orang yang diduga DPO kelompok MIT Poso di area Kompleks Perikanan, Kelurahan Mamboro, Kota Palu. Daerah tersebut diduga sempat menjadi tempat persinggahan DPO kelompok MIT Poso.